Intro Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung dan berdialog dengan anak-anak di sanggar budaya sedulur keluarga Wartoyo Lovers SKWL Nusantara di Desa Griting Kabupaten Boyolali pada Rabu 19 Oktober Sanggar yang didirikan Kigondo Wartoyo tersebut memberikan pelatihan tentang karawitan, pedalangan dan tembang bagi anak-anak TK sampai dengan SD secara gratis Bayangin TK, SD mereka bisa memainkan instrumen gamelan dan Anda lihat yang kita dengarkan di belakang ini mereka mainnya tanpa partitur artinya apa? Keterampilan sudah bagus dan tadi mereka menunjukkan kemampuannya di depan saya Gubernur menilai keberadaan sanggar tersebut efektif sebagai upaya pelestarian dan pengembangan budaya Jawa ini adalah sanggar cukup sederhana terus kemudian membuka ruang kepada anak-anak kita untuk bisa berlatih kesetiaan ini tidak hanya muri-muri tapi juga memperkenalkan karena ini anak-anak yang sangat muda ya ada harapan besar dari kita bahwa Indonesia yang punya kepribadian dalam kebudayaan kita yang sangat hati ruhung itu terus saja diberikan kepada generasi-generasi berikutnya agar mereka bisa memainkan terus kemudian mereka bangga dan kemudian mereka bisa kembangkan itu sehingga kita akan menjadi negara yang punya budaya yang tinggi kemudian mereka bangga kemudian mereka bangga kemudian mereka bangga